musik oke di video kali ini saya akan membagikan cara saya merawat pohon salak agar pohon salak ini bisa menghasilkan puah salak yang lebat dan tentunya besar-besar oke kita lanjut yang pertama kita harus menyingkirkan atau membuang ini tanaman liar dari sekeliling pohon salak ini supaya tidak mengganggu penyerapan nutrisi pada pohon salak ini oke kita langsung bersihkan saja selamat menikmati nah kita bisa mencabut ini nah seperti ini nah kira-kira seperti ini kita harus membersihkan rumput liar pada area ini area pohon salak kemudian yang kedua kita harus memotong ini membuang tunas-tunas ini kecuali kalau kita ingin memanfaatkannya untuk bibit kemudian kita cangkok ini tidak usah dibuang tidak apa-apa tapi semisal tidak untuk bibit saya sarankan mending dibuang karena itu bisa menghambat pertumbuhan puah kita langsung buang saja nah ini kita buang semua bisa kita buang kenapa kita buang karena ini bisa menghambat pertumbuhan buah karena ini menyerap nutrisi dari sang induk ini jadi nutrisi yang diserap tidak fokus ke buah jadi kita harus buang kita buang semua ya oke setelah kita buang tunas-tunas ini yang tidak perlu tidak diperlukan kemudian kita bersihkan pada area sini dan pelepah juga cara pembersihan pelepah ini kita bisa lihat dari pelepah yang paling tua dan ketika pelepah ini ada calon bunga yang harus sudah tua baru bisa kita buang yuk kita mulai dulu ini lucka seang jadi paham ini tadi menurut seti seti paham dua 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 Sudah nah ini karena sudah ada bunga yang tua di sini jadi kita potong kelebahnya nah ini ini ada bunga yang sudah tua nah ini bisa kita pelepahnya bisa dibuang karena kalau tidak dibuang akan mengganggu pertumbuhan bunga ini jadi harus dibuang kita bisa manfaatkan pelpah ini untuk rempah kita potong kecil-kecil kita manfaatkan ini untuk kompon menunggu ini busuk ini ada dua pelepah nah kita potong seperti tadi kita juga bisa membersihkan ini nah ini kita bersihkan dan tips juga untuk buah salak yang masih muda ini semisal batangnya kecil atau buahnya besar kita bisa menggunakan pantali ini untuk mengingatnya supaya tidak patah nah seperti ini tujuannya agar bisa berbuah besar dan tidak patah untuk satu ini satu pohon ini biasanya ada empat atau tiga pohon yang ini yang ditanam pertama dan ini anak-anaknya kita sisa tiga seperti itu mungkin seperti ini dulu bagaimana saya merawat pohon salak semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih yang sudah mau menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini bisa berkembang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati